Intro Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, Iyakan Amidu wa Iyakan Ashtain Saudara hadirin bidang jumat, Alhamdulillah Rencana vaksinasi yang dilaksanakan oleh rumah sakit Bayangkara Indramayu yang berada di Nusarang Berjalan dengan baik selama tiga hari Dengan jumlah vaksin 1.800 Dan pelaksananya sebanyak 20 orang Jadi untuk tingkat sanawiyah Masih ada kekurangan sedikit Yakni sanawiyah berjumlah 2000-2090 Baru terlaksana 1.790 Maka kekurangannya 300 lagi Kemudian aliyah masih ada kekurangan 524 Maka jumlah sanawiyah aliyah 824 Kemudian jika tingkat dasar juga dilaksanakan Maka tingkat dasar ada 1.300 pelajar Maka kalau dijumlahkan dengan semuanya Itu lebih daripada 2.300 Ditambah 900 berapa tadi? 2.200an Saudara-saudara Kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada rumah sakit Bayangkara Indramayu yang berada di Nusarang Dari sekenap setelah order Dari kepala rumah sakit Sampai kepada staff-staffnya Kita ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kerjasama Antara Azaitun Dengan rumah sakit Bayangkara Sungguh ini Satu hal yang Patut kita Syukuri Mudah-mudahan Kekurangan yang kurang lebih 2.200 Itu bisa terpenuhi Kembali Maknanya kalau Dari SD dan Lain-lainnya itu Sudah terpenuhi Maka mungkin Satu-satunya di Indonesia Satu komunitas Yang tergabung Di dalam Satu kampus Bisa melaksanakan Vaksinasi dengan Baik Saya mendengar Kesan daripada Pelaksana Vaksinasi Baik dokter Maupun Suster-susternya Yang melaksanakan Tugas Mengatakan Pelaksanaan Di kampus Ini Sangat Baik Ini karena Menurut Saya Karena Pihak Rumah sakit Bayangkara Juga Sangat serius Sangat Tekun Melaksanakannya Bagaimana Tidak Ada yang Menginap Untuk Melaksanakan Supaya Tepat Waktu Dan Satu hari Bisa Menyelesaikan Rata-rata 600 Maka Jumlah 1.800 Dibagi Tiga Rata-rata 600 Ini hal Yang Luar biasa Kalau Dibandingkan Dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Yang ada Di Kecamatan Kecamatan Di Kecamatan Kecamatan Itu Banyak Yang Tidak Terlaksana Dengan Baik Karena Masyarakat Masih Belum Antusias Mengikuti Daripada Vaksinasi Ini Kita Berterima kasih Juga Karena Adanya Vaksin Yang Berlebih Di Kecamatan Warga Kita Setiap Hari Selalu Mendapatkan Bagian Di Beberapa Kecamatan Yang Jumlahnya Tidak Kurang Daripada 200 50 Di Satu Kecamatan 50 Lagi Kecamatan Lain Dan Kita Terus Mengejar Walaupun Jauh Karena Masih Di Lingkaran Indramayu Ada Yang Digabus Ada Yang Dikedokan Gabus Ada Yang Di Wana Kayak Semua Kita Ikuti Bila Ada Kelebihan Vaksin Yang Belum Terdistribusi Kemudian Pihak Puskesmas Kecamatan Minta Untuk Dikirim Dari Azaitun Kita Kirim Alhamdulillah Karena Kita Menyadari Bahwa Vaksin Ini Vaksin Kita Lakukan Ini Merupakan Preventif Sekalipun Itu Bukan Obat Tapi Sebagai Preventif Bila Kita Sudah Punya Ketahanan Tubuh Kita Maka Insya Allah Andainya Ada Ada Juga Serangan Daripada Covid 19 Insya Allah Badan Kita Sudah Punya Kekebalan Dan Saya Menganjurkan Terus Tidak Henti-hentinya Disiplin 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 Sekalipun Sudah Vaksin Vaksin Vaksinasi Sudah Kita Lakukan Kita Tetap Harus Disiplin Rata-rata Baru Satu Kali Masih Menunggu Bulan Depan Andainya Juga Sudah Dua Kali Kita Pun Masih Dituntut Untuk Selalu Berdisiplin Karena Covid-19 Belum Selesai Dan Kita Belum Paham Kapan Selesainya Maka Alaikum Anfusakum Layadurukum Mandolla Idha Tadaitum Hendaknya Kita Semua Menjaga Diri Sesungguhnya Tak Sesiapapun Yang Bisa Menyerang Kita Kalau Kita Tetap Menjaga Diri Patuh Pada Aturan Disiplin Menjalankan Protokol Kesehatan Yang Ada Ini Saja Pesan Jumat Kali Ini Terima Kasi Pada Rumah Sakit Bayangkara Indramayu Yang Berpusat Di Losarang Mudah-mudahan Kekurangan Yang Ada Vaksin Yang Masih Kurang Sekian Ribu Tadi Bisa Dipenuhi Oleh Rumah Sakit Bayangkara Alhamdulillah Rabbil Alamin Merdeka Si Jumat 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 Tadi Oleh Tadi 平i Terima kasih.